semuanya balik lagi ke channel gue Krusita Priscilia jadi topik kita pada hari ini adalah mengenai haul jadi tema kita pada hari ini adalah haul baju bekas dari pasar senen nah baju-baju yang gue pake itu gak selamanya gue beli baru jadi gue beli juga kadang-kadang di pasar barang bekas atau enggak di kayak app store barang bekas gitu yang namanya carousel i don't know how to pronounce dan disana juga kadang-kadang gue jual barang-barang bekas gue juga jadi disana gue kayak beli dan jual barang bekas gue juga nah, oke long story short buat kalian yang gak tau pasar senen pasar senen itu adalah pasar seperti pasar biasa pasar tradisional tapi bedanya disana itu mereka ada tempat yang namanya tempat baju-baju bekas dan pasar senen itu terkenal banget sama pasar baju bekasnya kalau kalian tau dulu pasar senen itu oke dulu pasar senen itu bau pasar senen itu berisik karena orang-orang itu suka kayak riak-riak ayo-ayo-ayo gitu nah, terus juga disana panas tapi enggak buat pasar senen yang sekarang pasar senen sekarang itu lebih bersih rapi tertata dan gak berisik orang-orang yang jualan tapi tetep ya yang namanya baju-baju bekas atau barang-barang bekas ya kalian tetep lah ya harus bawa kayak masker atau segala macam untuk mengantisipasi debu-debu yang dikeluarkan dari baju itu sendiri jadi begitu oke, kita langsung aja lihat apa aja sih yang gue beli dari pasar senen oke first but not last is it my top oke this is really really good like seriously really good right you know like this is really cheap oke gue bakal deketin jadi ini kayak gini bahannya ya agak-agak transparansi tapi mereka masih bagus dan tebak oke sorry dan tebak harganya berapa harganya cuma 5.000 aja gengs iya 5.000 udah kalian dapetin tank top putih kayak gini dan ini masih bagus banget masih layak pakai dan bener-bener fit di badan gue oke gue mau kasih tau juga tips buat kalian yang mau ke pasar senen yang pertama menurut gue kalau kalian udah tau badan kalian kalau kalian udah tau baju apa yang pasti kalian carilah baju yang maksudnya kalau kalian lihat nih di pasar senen cari deh baju yang menurut kalian tuh udah dalam pemikiran kalian ih gila nih baju bagus di badan gue kayak gitu nah karena gue orangnya gak mau nyobain jadi gue cuma ngeliat terus gue pikir ini barangnya bagus ya enggak ya di badan gue cocok gak ya di badan gue kayak gitu dan yang kedua adalah harga karena menurut gue kalau kalian beli barang bekas gak mungkin dong kalian kayak beli di atas 50 ribu atau ya kayak gitu lainnya kalau kalian beli jaket yang tebel-tebel atau kayak gimana tapi kalau misalnya buat tank top atau you know house atau kayak celana celana-celana pendek yang jeans itu juga gue gak mungkin beli dari 35 ribu ke atas karena menurut gue itu gak worth it mendingan kalian beli baru yang di online shop dimana online shop sekarang banyak yang murah-murah juga kayak gitu dan ini cuma 5 ribu jadi ini cuma kayak worth it banget kan kayak polos terus masih bersih terus gue tuh disana juga gak mau kayak nyobain barang-barang disana soalnya itu kayak gimana ya menurut gue kotor aja gitu belum dicuci dan lu gak tau kan siapa yang pake dulu jadinya gue gak mau nyobain gue cuma kayak gimana liangin ini baju di badan jadi kalau kalian udah tau badan kalian kayak gimana dan kalian ngeliat itu baju ya harus dipikirin dan ini gue udah mikir kayak eh keren banget gitu kan gila udah pokoknya ini kayak keren banget kayaknya ini gak 5 ribu deh kayaknya ini 10 ribu 3 ya ini 10 ribu 3 ini sama yang macan 2 leopard gitu 2 1 oke nanti gue akan bakal tunjukin ke kalian jangan sedih ini yang satu pokoknya ini 10 ribu 3 ini bukan 5 ribu gue beli percayalah bagus banget kan 10 ribu gak 10 ribu soalnya soalnya kebanyakan baju-baju gue yang gue beli disana tuh 5 ribu gitu ya dan gue juga ada beli dress jadi gue atasan ada beberapa dan gue beli dress 2 sebenernya yang satu putih bagus banget tapi sayangnya gue gak bisa tunjukin ke kalian karena gue harus kecilin ternyata di badan gue itu kayak agak-agak kegedean jadi kalau misalnya gue pake kayak orang-orang main sawah jadi gue harus kecilin oke kita bakal ngeliat baju gue oke jadi ini adalah baju kedua gue yang gue beli di Senin ini adalah kayaknya 5 ribu 5 ribu ya gue lupa deh pokoknya 10 ribu 3 pokoknya yang tank top itu pokoknya pokoknya ini yang tank top tank top itu gue beli 10 ribu 3 kalau ini 5 ribu oke langsung aja choose ini baju t-shirt bagus banget sayangnya adalah ini bahannya panas jadi kalau kalian ke luar dengan baju ini kayaknya gak mungkin soalnya panas banget gitu dan ini bahannya gak nyeret keringet bahan ini kayak gini tuh kalian bisa liatkan ini masih bagus banget gengs ini kalian bisa pakai kayak gini atau langsung nih iket-iket gak tau gue sekarang lagi suka aja iket-iket baju jadinya kayak crop gitu kan setengah dan keliatan bagus atau enggak kalian bisa kayak ngebuat kayak gini loh tuh ini juga oke kan kayak keren jadi itu tergantung dari kalian pakai barang itu juga barang mahal semahal apapun tapi kalau kalian gak pinter makainya atau gak pas buat kalian itu bakalan kelihatan jelek tapi kalau barang murah tapi kalian tau cara makainya dan itu pas di badan kalian itu barang bakalan kelihatan mahal oh iya satu lagi 5 ribu lo bayangin semua 5 ribu dan bisa dapet baju atau kaos kayak gini keren kan kalau kalian tuh printer mini aja dan ngeliat-ngeliat juga karena ada beberapa toko atau beberapa lapak disana juga gak coba baju-baju khas cuman kayaknya gak gak worth it gitu atau enggak adalah beberapa cacatnya tapi ini gue beli 5 ribu tanpa cacat dan ini masih bagus banget cuman menurutnya ya itu agak panas bahan tapi overall ini look great by it so kalian kalau mau pake kayak bawahan putih atau rok atau segala macemnya kalian tuh bisa terus juga model-modelnya tuh kalian bisa gitu sendiri kan atau enggak kalian pake kayak gini juga kayak simple juga bagus gitu ya udah bagus aja gitu loh jadi minat saudara saudari yang dikasih Tuhan gue tuh orangnya kalau mau beli baju gue gak bakal pernah beli baju yang harga asli jadi kayak kalau mau beli baju ke toko gue ngeliatnya harga diskon pasti barang-barang diskon karena apa satu ekonomi gue gak kuat iyalah ya maksudnya gue belum bisa beli yang kayak mahal-mahal gitu terus kedua gue mikirnya kalau setengah harga itu worth it terus juga tapi ya kalau misalnya kalian beli discount kalian juga harus ngeliat model gitu sorry if you hear hear sorry if you hear there's something annoys you so yeah this is house you know like everyone in here so just let's ignore that you know oke ini adalah baju piju gue di pasar sebenarnya dan gue bakal ada look ketiga oke jadi ini adalah look ketiga gue bagus kan ini juga tank top kayaknya ini yang 10.3 sama yang warna kita jadi ini warnanya biru stabilo nah ini bahannya itu kayak gimana ya kayak satin-satin gitu bener gak sih gue gak tau bahan kayaknya satin deh oke bahannya satin dan ini enak banget dan yang gue suka dari sini modelnya di belakang sama gitu di belakang sama di depan sama gitu kayaknya ini gak ada mereknya gak ada merek jadi ini adalah look ketiga gue ini masih tank top yang 10.3 yang gue kasih tau ke kalian dan ini bahannya tetap sama kayak satin bahannya yang warna biru tetap sama kayak gitu tadi ini belakangnya jadi disini mereka tuh kasih tali panjang gitu ke kita jadi kita bisa iketin sesuka hati kita mau kalian di depan mau kalian ikat di belakang itu oke